Jadi ada cerita tiga pilot terdampak Lucunya dimana sih jokes tiga pilot? Cerita fiktif terang aneh, ya marang kayaknya bocah Apakah kalian malah seriusin jokes yang semestinya hanya hiburan semata? Apalagi ini hanyalah jokes leluhur? Jokes di era dimana Mr. Krap tua ini masih muda? Jokes ini sudah lama dan sudah beredar di era cerita lucu masih populer Bahkan orang-orang sepuluh dulu bilang kalau ini jokes basi Tapi yang namanya jokes pasti tetap menghibur Ini sih sudah lama Bayangkan sekelas batua James Gaines mengakui bahwa ini jokes leluhur Jokes itu ada beberapa macam Kalian mungkin hanya menganggap jokes bapak-bapak adalah yang paling tua Jokes leluhur Jokes leluhur adalah salah satu jokes tertua yang pernah ada Dan itu selalu muncul di buku-buku cerita lucu zaman dulu Tapi di atas jokes leluhur ada jokes nenek Moyam